Baim Wong panik setelah Nikita Mirzani belak-belakan bongkar kedekatan Baim Wong dengan Kimberly Ryder di media sosial hingga menjadi tanda tanya publik. Selain itu kehidupan rumah tangga aktor Baim Wong dan Paula Verhoeven kini berantakan. Keduanya berhadapan di pengadilan agama Jakarta Selatan dalam perkara cerai. Buntut perkara itu, Baim juga sempat dicibir karena disebut-sebut mengumbar air perumah tangganya ke publik. Itu setelah Baim terang-terangan menuding Paula selingkuh dengan orang dekatnya. Meski begitu kondisi berbeda justru nampak dari kehidupan karir Baim, ia nampak tak kehabisan sumber uang baru untuk mengisi pundi-pundi rupiahnya. Baim Wong kembali terlibat dalam peluncuran merek fashion terkenal, BRIC yang kini merambah pasar Indonesia. Ayah Kiano dan Kenzo itu rupanya digandeng oleh manajemen BRIC untuk membantu menancapkan eksistensinya di pasar Indonesia. Bersama Kiano dan Kenzo, Baim juga ikut serta dalam peluncuran BRIC di hutan kota pelataran Senayan, Jakarta, Minggu, 24 November 2024. Ayah dua anak itu rupanya tertarik mendukung BRIC karena kualitas dan desainnya yang menarik, stylish, mewah, dan praktis. Bisnis ini awalnya bukan semata soal keuntungan. Tapi lebih ke passion untuk membantu dan mendukung produk berkualitas, eh jelas Baim dikutip dari Instagram Baim Wong. Fans Baim lantas nampak gembira melihat idolanya tersebut tetap bersinar meski rumah tangganya dengan Paula Verhoeven di Landa Prahara. Baim dijatuhin orang-orang, tapi bisnisnya makin banyak malah, ditulis netizen pada salah satu postingan Instagram Baim. Semoga makin sukses, semoga dapat istri yang setia. Semenjak Mas Baim jadi bujang lagi, jadi makin sukses mantap. Sebelumnya, di tengah prahara rumah tangganya, Baim juga membuktikan kesuksesan besar dalam debutnya menjadi seorang sutradara. Film bergenre horor berjudul Lembayung yang ditukanginya berhasil ditonton oleh lebih dari 1,5 juta pecinta film. Bahkan, tak cuma di Indonesia, film Lembayung juga diputar di lima negara lainnya. Sebelumnya, sidang perceraian lanjutan Baim Wong dan Paula Verhoeven beragenda pembuktian pihak penggugat digelar pada Rabu, 20 November 2024. Sidang yang digelar di Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan itu berlangsung tertutup. Namun selama sidang diduga ada perdebatan yang dipicu terkait anak hingga bukti dari pihak Baim. Bahkan model asal Semarang, Jawa Tengah itu sampai menangis selepas sidang. Sementara itu, Baim pilih mengumbar senyum saat bertemu awak media. Terkait perbedaan reaksi Baim dan Paula setelah sidang, pakar ekspresi Kirdi Putra ikut memberikan tanggapan. Dikutip dari Youtube Cumi-Cumi, Minggu, 24 November 2024, Kirdi Putra membongkar fakta dibalik arti senyuman Baim. Ia menilai senyuman Baim hanya sebatas formalitas saja. Terlebih ia melihat gelagat gugup Baim selama persidangan berlangsung. Itu senyum formalitas. Kalau kita lihat Baim itu nggak pernah santai, gugup, eh ucapnya. Lebih dari itu, Baim juga disebut tak.